Jadi pembeli, contoh nih, saya mau nyari rumah di Menteng Ya, pembeli, oh saya mau nyari rumah di Menteng nih Secara, ee... Seolah dia akan keliling cari rumah di Menteng Ada yang mau dijual nggak? Paham nggak? Dia lihat, oh ini nih dijual nih, dia akan tumpah Dilihat langsung sama si pembeli Karena dia langsung, kan wilayah situ Saya mau nyari rumah di Green Garden Saya mau nyari rumah misalnya di Puri Puri kan wilayahnya gede tuh, Puri wilayah mana? Dia misalnya akan keliling tuh Pakai mobil, oh ya di jualan Terima kasih Adik-adik udah belajar mengenai teman prospekting ya Bagaimana memprospek ya Prospek tuh artinya Kena, ini Ketemu orang nih ada rencana mau dijual nggak? Udah belajar ya Udah gitu ada orang rencana mau dijual Adik-adik udah belajar listing ya Nge-listing data udah belajarnya Udah belajar Nah sekarang adik-adik belajar mengenai promosinya Barangnya udah ada, propertinya udah ada Bagaimana mempromosikannya Nah ini kita bahas Ada dua media Media offline dan online Saya akan lebih bicara mengenai online-nya Ya, ntar adik-adik juga Kalau punya Instagram juga boleh tuh follow-on saya tuh Follow-on saya boleh Kita bicara entar ke media Kita satu sedikit bicara mengenai YouTube Apa itu nama Etsy Apa itu supaya banyak subscriber segala-manya Sedikit kita bicara Ini teman-teman mirah ini yang sangat lebih senang nih Ya, nah sekarang kita bicara mengenai Ini properti adik-adik udah punya nih Udah barangnya udah ada, udah prospekting, udah ngelisting Kalau masalah pak paul-paul itu Bajarin ngelisting Nah sekarang bagaimana mempromosikan ini Ini properti Ya, satu Kedua, inget ya Oke Oke Siap Siap Oke Jangan ngobrol ya Kan urlunya habis dari saya aja Sayang loh 15 tahun Cari ambil ilmunya loh Sayang loh Ya jadi itu pas saya Properti ada dua Ya, ada yang primary Ada yang secondary Apa? Primary secondary Sama juga Analoginya begini Saya beranalogi Kalau ada-ada yang membeli handphone Kan ada dua Handphone bekas Sama handphone baru Kalau handphone baru Dia biasanya Ada di simpen sih Tapi rata-rata pakai kardusnya aja Gitu kan Saya mau beli yang ini dong Oh bentar ya, dia akan ambil Yang ini mah handphonenya Ini kasih dapinya doang Atau kardusnya Tapi kalau handphone yang second Biasanya si tokoh handphone Itu pasti di deret di etalasinya Betul dong Property pun sama Ada yang namanya primary Ada yang namanya secondary Primary itu biasanya Property yang dijual sama developer 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 banyak Ada aduh Sudah ayo ada Podomoro Contoh nih Pak Iwan punya Satu perumahan Atau satu apartemen Mau dijual nih Pak Iwan bisa titip ke broker Jadi Pak Iwan sebagai Produksinya Kita yang promosinya Itu yang primary Biasanya primary itu Boleh rumah Boleh apartemen Itu barangnya rata-rata Belum jadi Bagaimana konsep Grosuk atau gambar Kalau ada yang sering Mau kan sempatnya tuh Yang jaga-jaga gitu Bukan ini kan Kayaknya ada rumah Semburi lagi diskon Yang dipromosi Itu biasanya primary Barangnya hanya ada rumah Contoh Atau apartemennya belum jadi Udah jadi Mungkin cuma soal unitnya aja Itu primary Sama kayak beli handphone Analoginya Berarti dia handphone baru Paham ya Sampai sini bukan dulu nih Primary secondary Kalau secondary Sama kayak handphone Suatu ketika Adik-adik mau beli handphone Datang di ketoka handphone Ada not Samsung Note 8 Enggak Oh ada-ada Tuku ya Dia enggak ada di alas Diambil Begini dong pencapannya Kau yang tahu Enggak ada di atas Tari ke toko lain Sama Ada di wilayah sini Ada rumah mau dijual gak Jadi barangnya secondary itu Barang yang udah dipakai Secondary Ya Bisa berupa property itu Bisa berupa tanah Bisa berupa gedung Bisa berupa rumah Bisa berupa toko Bisa berupa kiosk Segala macam Ini bentuk property Atau bisa berupa pulau Tokonya property Ya Jadi paham ya Ini yang primary Ini yang secondary Sampai sini paham dulu gak nih Ya Jadi ada dua ya Primary secondary Yang dari biasanya kalau primary developer yang punya nih Blockernya mas adil Karena kita tidak produksi Pak Eran Maaf nih Pak Eran punya toko Punya Hmm Jualan es Ya Pak Eran tak tahu nih Esnya nih Di Di Apa Itu ada tuh Yang Bukan toko ya warna kecil nih Nah Ngejuangin Ntar kalau Abis sore Karena Bikin saya begitu Maku Itu Esnya Tak tahu berapa ya sih Itu Gitu kan Nah Kita yang produksi kita Produksi developer Yang promosiin kita sebagai brokernya Itu yang primary Yang secondary Ya berarti kita ada orang nitip nih Jualan tangan dong Jualan rumah dong Jualin property dong Nah itu kita Yang pas harinya Paham ya sampai sini ya Paham dulu nih Paham Jadi ini ada barang nih Ya Oke Bagaimana sih memasakannya Bagaimana sih promosinya ada 5 5 Ada 6 Ada 6 cara mempromosikan property tersebut 6 ini Yang terakhir yang di point 6 Itu kita bicara mengenai media internetnya Dengan internetnya Bagaimana promosinya dengan internet Ya Kita bahas satu-satu dulu Pertama Kalau Proposinya itu udah lagi Udah ada Kita punya Kita pasang sepandu Atau pakan tanda Namanya siapa Siapa Kirana 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 ketemu saya Pak Margo Papa saya Rumahnya mau nuju Karena Papa saya Mau pindah ke luar negeri Karena Papa saya Mau pindah ke kota lain Ya Oke Gimana Oke Ntar saya akan data Rumahnya Kirana Rumahnya dimana Alamatnya dimana Boleh diajakkan kan Luar bangunan Luar bangunan Luar bangunan Luar bangunan Nah Setelah itu Kirana Papan boleh gak dipromosi Oh boleh Dengan cara apa Salah satunya Boleh gak kita pasang papan tanda di rumah tersebut Kan ada tuh Kalau bapak Eh kalau adik-adik lagi pakai motor Dijual Satu ruang bisa ada Enem empat tiga Spanduk Ada 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 Nah ini Dikasih spanduk Atau papan tanda Supaya orang Ngeh Oh papan itu mau dijual Tanda Nah dari papan Spanduk papan tanda ini Apa sih kelebihannya Apa sih kekurangannya Ya Contoh seperti ini Saya tutup ini dulu kali ya Supaya agak Gini Buka 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 Supaya agak Buka Apa ya Buka seperti ini Ya papan ini Spanduk Nah Dijual Dijual Victor Hubungi Disini ada bendaaranya Senturi TN1 Atau juga Karena satu properti rumah ini Disini ada Disini ada Bisa 4 atau 3 Spanduk Kemarin diajarkan Masalah Eklusif Ada proper kan Ini kan Biasanya kalau Eklusif Seperti apa Open Biasanya kalau Nebel nih Waduh gua juga Itu propertinya open Seperti ini Ya Dijual Dipasang papan tanda Apa saya Ya ke papannya Terus kita promosi Apa sih kekurangan kelebihannya Kalau dibanggar itu Bentar ya Apa Tidak keluar lagi ya pak Tidak keluar lagi pak Tidak keluar lagi pak Tidak 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 ketiga iklan media tetap media tetap bisa majalah bisa koran ya orang itu macam ada kompas poskotata jadi properti itu satu-satu apa-apa kedua pameran biasanya kalau yang primary biasanya pameran itu di mall dia jaga-jaga pameran tapi kalau yang secondary secondary rumahnya ini biar hanya dengan cara open house open house memudah orang untuk datang ya kalau yang memberi itu pameran rata-rata kalau yang secondary itu open itu ada teknisnya aku dengan lelang di lelang propertinya di lelang itu bisa dijual promosi dengan lelang itu ngebahas ngebahas lagi bisa materinya bisa dua jauh khusus lelang doang ini saya kasih gambarannya aja terakhir iklan internet ini nih yang lain keren nih 10 tahun yang lalu iklan internet itu kurang dulu saya pasang di kompas kompas aku Sabtu dan minggu itu iklan kurang bisa lima-lima sampai empat lembar halaman sekalian gampang satu dan minggu cuma selembar orang lainnya ke portal ke portal ke web nanti kita bahas itu itu yang akan kita bikin kalau millennial saya akan bahas mengenai suatu ketika adik-adik terjun ke bisnis ini apa sih yang kita promosikan medianya makanya suatu ketika saya ditanya anak saya saya ngapain sih maaf ya hari ini hari ini begini eh ngapain sih lagi kerja kok itu begini sih kembali semua nanya-nanya kerja jadi ada 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 6 ya dan 6 apalin ya kita kita sampai spandu atau kata-kata nanya terlihat menjadi selain kita media cerita ya kamera lelang dan iklan internet paham ya paham ya dengan cara 6 oke siap masuk ya sampai sini ada pertanyaan ada pertanyaan lanjut lanjut ya lanjut saya hanya apakah ini enggak ya Pak saya kedengeran enggak ya Pak kagok Pak kedengeran enggak suara saya enggak enggak lebih enak gitu ya oke kita bahas satu yang pertama Spandu apa sih kelebihannya pakai Spandu pakai Spandu kelebihannya adek-ade ini adek-ade boleh-boleh catat ini bahannya saya akan bagiin Pak misalkan dikasih ada kalau ada WhatsApp group nanti dikasih ini tinggal di share aja atau nanti saya kasih di presbis tinggal dibagi-bagi aja ya boleh dicatat juga boleh enggak yang penting masuk ke sini ya dicatat juga enggak di rumah enggak dibaca cuma masuk ke sini ya ketika ada ujiannya apa ya Spandu kata-kata kelebihannya apa sih kelebihannya dapat dilihat langsung sama pembeli terus saya mau nyari rumah di menteng nih secara seolah begitu dia akan keliling cari rumah di menteng ada yang mau dijual enggak paham enggak dia lihat oh ini dijual nih dia akan tahu dilihat langsung sama si pembeli karena dia langsung saya mau nyari rumah di Green Garden saya mau nyari rumah misalnya di Puri Puri kan wilayahnya gede itu Puri wilayah mana dia akan keliling tuh pakai mobil oh ini dijual dia akan telpon langsung si pembelinya ke Spandu yang ada disitu lebih efektif dia langsung membeli kedua meningkatkan propi sebagai broker property contoh namanya siapa Iksan 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 dari mana rumahnya Tangerang di tengah di tengah ada satu kompet rumah namanya apa di perluman apa di Pila Taman Cibodas Pila Taman Cibodas Isang tinggal di Pila Taman Cibodas suatu ketika Isang seneng nih pengen punya rumah lagi disitu pengen beli lagi disitu karena dekat orang tua misalnya Taman Pila Cibodas itu kan luas nih ada ratusan rumah ya Isang mau cari rumah kan suatu ketika Iksan lagi keliling pake motor dijual Rudy dijual Rudy Rudy banyak banget namanya Rudy nge-branding gak propi lagi semakin banyak sepandu satu wilayah nama orang tersebut semakin dia sebenarnya branding itulah meningkatkan propi sebagai broker property dijual Rudy tapi yang lain gak ada ada lagi debit ada lagi siapa-siapa-siapa tinggal ikat saja yang cocok aja tapi kalau Iksan banyak nama Rudy 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 diotak sesini wah si Rudy ini jago nih dipilih Taman Cibodas berarti dia banyak propertinya tahan nge-branding ya makanya kalau kalian suka main YouTube mungkin thumbnail atau apa harus satu tema kalau enggak Buya kurang tahu temanya nampak kalian nanti saya akan share sedikit mengenai YouTube ya ini sama juga paham ya untuk pake panggung atau papan tuh kalau nggak bagus satu wilayah jadi anda ter-branding teman saya justru spesialisnya gudang dicakung ini costingnya 15 miliar 16 miliar 10 miliar gitu ngitung ke dunia berapa makanya maaf ya pak di bisnis ini nih adek-adek pilihan jurusan ini itu dunia cepet cepet kaya seneng kaya disini ya iya ntar banyak orang kaya orang muda sih ini meningkatkan yang kalau pakai papal spanduk apa sih kelemahannya kelemahannya ini ya butuh biaya cetak dan pasang spanduk sih hantainya sih ya nggak maha-maha banget sih tapi butuh kadang-kadang pasangnya kalau dijual gedung gedungnya 10 lantai ini spanduk ini tadi sorry ya diikat pakai aqua ada anggir itu kelipet-lipet spanduk paham nggak itu butuh efek juga untuk pasangnya spanduknya sih nggak gedung gedung lebarnya misalnya 50 panjangnya 100 spanduknya ukuran kali satu kali satu nggak kelihatan dari jauh ini apa ini harus ikut duit juga ukurannya seorang dia kok ini dijual ya itu juga perlu biaya kadang spanduk itu kalau di perumahan-perumahan elit terpengkuh itu suka ilang dicopot sama sapo pepek ada dari yang tertentu nggak boleh paham semandu maaf ya dipaham kan sudah biasanya suka dengan atau posong sebenarnya kadangnya suka ilang dicopot sama atau dicopot sama kompet liter artinya kita pasang ngeseng guling angur-angur ini maaf nih jangan sebutin bendera ini ejendan itu saya direkut saya yang terlihat angkep lagi dicopot sama ejend orang ini ini pasang copot itu bawa ganti ada seperti itu resikonya spanduk salah satu resikonya spanduk paham ya tapi rata-rata sih kalau di kawasan saya cuma kaputih sama sapo pepek itu umur spanduk cuma 2 hari kalau udah lebih dari 2 hari 5-4-5 hari itu udah beruntung nggak spanduk kalau spanduk kelebihan dan kekurangannya oke siap 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 terpana dia saya kasih contoh ya supaya adek-adek kalau yang udah itu sudah paham supaya ada gambaran story saya agak saya nggak masukin ke segitu karena tadi saya siang-sian takutnya nggak adek-adek nggak paham ya seperti gini ini saya bikin flyer program kemerdekaan jadi saya ada event event tertentu saya bikin flyer misalnya agus susah nih saya bikin nih bentar ada lagi ada event apa saya bikin nih ini kan seperti tokopedia yang lain cari event event tertentu lagi nge-trendnya apa nih yang viralnya apa nih bikin promosinya oh ini 17 Agustus nih saya bikin nih ini flyer seperti ini nih di dalam satu kertas kita print biasanya kita bagi-bagi di sepah-sepahin di pilihan menciptodas nih dibagiin rumahnya atau kayak Indomaret apa Maret kan itu kan yang deket situ kan suka bagi-bagiin tuh karyawannya betul nggak itu kayak seperti ini contohnya akhirnya disitu punya 10 rumah di print bikin 10 rumah dibagi-bagiin untuk promosi supaya orang keluar oh di rumah dari sini ada yang mau dijual ya paham ya contoh seperti ini kayak kembali 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 supaya lebih enak oke oke kelebihannya penyebarannya terbatas satu wilayah jadi kalau di suatu misalnya gini dia nyebarin maaf nih ya dia kebanyakan di Tanggerang dia nggak mungkin nyebarinnya ke Gerogo harus satu wilayah sebarinnya paham kan jadi penyebarannya terbatas tuh ya jadi kenapa lebih eksklusif lebih satu wilayah disitu sebarannya misalnya rumahnya di Tanggerang nyebarinnya ke Pekasi kan nggak lucu kalau player tuh lebih satu wilayah seperti kayak media kawasan ada tuh media kawasan yang tinggal dihubungi kan ada tuh ekstrem prinsip yang itu khusus buat situ tuh jadi kalau saya punya restoran restorannya di maaf di Kelapa Gading nggak mungkin saya sebarannya di Puri saya pasti dikonsepkan kalau saya punya eee restorannya di eee Puri misalnya saya sebarin ke situ kompleks-kompleks ke situ satu wilayah penyebarannya ke dalam satu wilayah ya kedua lebih profesional nanti anda bisa mengantap eee diri anda di dalam player itu boleh di kasih ini di kasih foto anda disitu ya yang rapi yang yang catik kayak foto profilnya di bio di IG nya kan yang bagus supaya orang menarik supaya orang menarik supaya orang menarik supaya orang menarik supaya ini ya Isan ya oh Isan ini ya boleh di 360 supaya ada catatan di 3 supaya lebih profesional supaya lebih profesional ini kelebihannya ya kekurangannya kalau kita pakai ini ya perlu biaya cetak dan distribusi cetak lumayan loh sekarang kan cetak gak mungkin 500 eee semakin jumlahnya eee semakin mahal 2.000-3.000 lebih kurang lumayan juga distribusi penyebarannya kalian biasanya cewek ini saya punya marketing ada 60 ya ibu-ibu ada sebagian malas apa margo panas ntar aja depak di rumah ntar gak titip di rumah di titip tukang koran dia di titip tukang koran dibayar aja 5.000 silipin beli ntar malu ya udah disebar belum buk udah pemandu udah habis padahal bisa kasihin tukang koran silip-silipin di titinya ya ini distribusinya biasanya orang agak malas sekarang ya jika listing sedikit terbesar tidak punya barang tau gak listing itu apa udah banyak kan listing 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 siapa yang mau jawab listing listing apa eee listing itu apa artinya gak bener gak salah yang penting bisa jawab saya paling seneng iklan tokopedia apa judulnya siapa tokopedia mulai aja dulu jawab aja dulu salah gak bener nomor yang penting jawab apa artinya listing listing apa listing apa stock barang stock barang property stock barang property oke bener ada lagi ha ha mendata apa mendata apa mendata diri saya saya udah punya anak 2 nih stock barang property oh oke oke bener hak untuk menjual hak untuk menjual masih bisa ada lagi kenapa kontrak apa kontrak 5 semuanya bener itu yang banyak sebanyak lu semua menarik yang tak juga ada nih metode yang lebih detailnya harus diapain disitu semuanya sebagaimana terhadap ya saya hanya kasih gambaran globalnya aja makronya aja termikronya waduh perlu satu ini pak perlu dua jam pak ya next iklan media cita atau di korang atau di media kawasan kelebihannya menjangkau masyarakat luas kalau kita iklan di kompas itu eksempel seluruh Indonesia loh kalau kita jualnya lampu merah hanya DKI dan Jabodetabek ya kalau kita media kelebihannya menjangkau masyarakat luas jadi luas banget tergantung si media itu eksempelnya berapa ratus berapa ribu identitas naik jadi bergensi ya kalau ada iklan di koran kompas koran kompas itu mahal loh tiga baris aja dia 150 ribu tiga baris 150 ribu 150 ribu adek-adek enakkan ngopi dari setiap waktu ini cuma tiga baris 150 ribu ya kelebihan ya kekurangannya kekurangannya biaya cukup tinggi mahal iklan di media kompas atau di ini lumayan cukup lumayan harganya ada kos kota ada kompas ada suara masing-masing orang juga ada tuh pasti ada kolam propertinya dijual tapi yang paling branding yang paling keren itu sekarang tetap maaf ya kompas tetap nomor 1 iklan di kompas biaya cukup tinggi kalau koran itu umurnya cuma sehari hari ini bapak pak ivan dapat koran baca-baca doang entah udah bapak dibuka lagi atau hari ini dia dapat koran dibaca entah sore gak mungkin hari ini dapat koran besoknya 2-3 hari dibuka-buka enggak koran cuma sehari apalagi sekarang udah ada namanya media online ya ada berita terkini saya baru baru denger kecelakaan di si berapa orang ini ada kejadian kenapa kenapa kan pasti ada penasaran kan betul gak cepet kan jadi ada yang apa nih sekarang nanti kita bicara mengenai yang teknik seperti apa nih ya hanya umurnya cuma sehari dan peplah koran pun sekarang turun ya karena orang harinya ke media online online semua ya kekurangannya itu ya boleh masukkan di media boleh saya masuk pasan kok di media koran cuma hari-hari tertentu kalau kata orang nih maaf nih posting tuh ada jam-jamnya saya cerita jam berapa yang perentengnya ya kalau bisa siapa disini kena yang suka makan youtube-nya namanya Ria dia dia yang yang menggila di korea menggila di mana kan ya ada brandingnya nah itu kesan kesana ya ya dia menggila di malangga dan itu seperti itu itu seperti itu ntar kita saya maaf ya eh paksa melania ya mungkin bapak baby boomer ya ya saya melania eh saya generasi eh kan ada lagi generasi selanjutnya ya apa ada generasi mecil ya aku ya yang dan kembali